Pemirsa Wakil Presiden Maruf Amin menjawab kritikan calon Wakil Presiden Buhaimin Iskandar soal jalan tol tidak untuk tukang beca. Dia menjelaskan bahwa jalan tol memang bukan dibangun untuk kelancaran transportasi dan memiliki aturan sendiri. Pernyataan Muhammad Iskandar ini memicu polemik di media sosial. Bahkan Wakil Presiden Maruf Amin turut bersuara menanggapi kritikan tajam dari calon Wakil Presiden nomor urut satu tersebut. Wakil Presiden menjelaskan soal pembangunan infrastruktur yang dituding tidak merata dan tidak bisa dinikmati rakyat kecil. Maruf Amin menilai, kritikan tajam soal jalan tol yang tidak bisa dinikmati tukang beca tersebut tidak masuk akal. Jalan tol Sebelumnya Muhammad Iskandar mengkritik pembangunan jalan tol yang kencang dilakukan pemerintah. Di hadapan ratusan ibu-ibu majelis taklim sekabupaten Bekasi, Cak Imin mengungkap keluhan tukang beca yang tidak bisa masuk jalan tol. Kemana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun galang tol, ya enak bagi yang guna mobil. Kemarin, kemarin saya ketemu tukang beca, tukang beca bilang, saya kena pajak, pajaknya dibikin ramun tol, ya kok saya nggak bisa menikmati tol. Polimik terkait jalan tol ini dipastikan masih terus bergulir. Apalagi persoalan infrastruktur termasuk dalam tema debat cawapres yang akan digelar besok. Tim TV One mengabarkan.